Mana setnya? Anan Anan Mana bebeknya? Bebek tidak ada Ada pesawat Adek mau naik apa naik pesawat Ke sana 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 Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Selamat datang di channel saya Bawang Purnomo Jangan lupa di subscribe channel ini ya Jadi hari ini tanggal 4 Maret 2019 Saya dan keluarga akan berangkat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci Semoga perjalanannya juga dilangsungkan dengan lancar Kemudian ibadah juga lancar di sana ya Ikuti kegiatan saya di Tanah Suci, Mekah dan Madinah Selama menunaikan ibadah umroh tahun 2019 ini Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat kepada teman-teman yang ingin mencari informasi terkait Kondisi Tanah Suci saat ini Suhunya berapa di bulan Maret ini Dan keadaan terbaru Mekah dan Madinah seperti apa Nanti ikuti kegiatan kita di sana ya Saat ini pukul 8 lewat 5 menit Kita akan berangkat ke Bandarapat Mawati Dan kita akan menggunakan Maskapai Garuda Indonesia menuju Jakarta Dan nanti malam Sekitar pukul 8 malam kita menggunakan Saudi Arabia Airline Menuju ke Jeddah Ikuti kegiatan saya terus ya Dadah Asat Kita jalan lagi ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Usan mau kemana, Asat? Asat, kemana dadah Dadah, coba Asat, kemana dadah Halo, Adi Dadah Masat, kemana Masat 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 Masas Masat 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 Jadi mau kemana Seth? Guys jadi saya udah berada di Bandara Port Mawati Bengkulu tadi udah check-in barangnya lumayan banyak yang kita bawa karena bawa banyak makanan adek dan pakaian adek dan kita sekarang di playground anak Kita menunggu penerbangan kita Garuda Indonesia pukul 9.35 menuju ke Jakarta semoga penerbangan lancar ya Doain ya ikuti kegiatan saya selama umroh tahun 2019 ya Pukul penerbangan G A 2 9 7 Tujuan Jakarta dipersilakan segera naik ke pesawat udara pelakuin itu 2 Guys kita udah siap-siap masuk boarding jadi kita langsung menuju ke pesawat ya Guys ini pesawat kita menuju ke Jakarta ya Semoga perjalanan yang lancar setelah satu jam perjalanan menuju Bandara Sepanoh Hatta selanjutnya kita akan sedikit ada kegiatan panasik di Jakarta ya Bismillah Kita masuk dulu ya guys Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati 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 kan selamat menikmati selamat menikmati kita di Hotel Jazz saat ini kita ada di launchnya kita akan berkumpul sekitar 90-an jamaah yang mengikuti umroh kali ini dari Tunas Tours jadi saat ini kita sambil menunggu jamaah lain kita akan makan siang dulu ya makan siang dulu kemudian sambil nanti mengikuti pengarahan yang akan disampaikan oleh dari pihak travel agentnya Tunas Toursnya ya yuk ikuti kegiatan selanjutnya kita makan siang dulu ya guys jadi kita alhamdulillah udah selesai makan siang jadi kita juga udah dibagikan ID card ID card nya ini kemudian juga ada beberapa perlengkapan kayak ini ada kayak kayak goodie bag nya paper goodie bag ya kemudian kayak ada yang bendera yang buat di mungkin dipakai di leher nanti kemudian juga ada kayak buku paduannya kayak buku paduan buat doanya ya guys kemudian juga ada agenda umrohnya nanti bisa dibaca di sini pesertanya siapa dan lain-lain kemudian juga ada baterai sama headset kelihatannya ya Alhamdulillah tadi pukul 2 siang kita akan menunggu sekitar 90 jamaah lainnya yang datang dari berbagai daerah untuk berkumpul dan mendapatkan pengarahan dari travel agentnya ya kemudian akan kita akan ikuti kegiatan selanjutnya apa yang akan diarahkan oleh si panitia eventnya dan jangan lupa subscribe channel ini ya ya kita tunggu kegiatan selanjutnya ya selamat datang dari jamaah yang dari daerah lain juga udah nyampe guys alhamdulillah guys kita udah dapet paspor yang udah dari pisahnya dan juga ini boarding pas kita dari Jakarta langsung ke Jeddah Alhamdulillah enggak perlu tantrik karena transit memang juga capek sekali dan kita juga udah dapet pisahnya Alhamdulillah mantap ya kita nunggu pengarahan selanjutnya ya jadi di pohon begitu azad begitu melewati pukul 3 lebih 9 menit dipersilakan untuk langsung menunaikan sholat asal untuk yang belum menjamak sholat untuk yang belum menjamak sholat jadi kita akan langsung sholat asal karena setelah sholat asal asad ngapain adik ini asad asad baik kita mulai satu persatu dan rekan-rekan, teman-teman dari PNM yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, calon tuyu perrohman, calon ketamu Allah yang semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT Alhamdulillah punya syukur kita kepada Allah SWT karena berkah nipah-nipah dan rita Allah, kita berkumpul di tempat yang cukup mulia ini, dengan satu tujuan yaitu menjebarani diri menguju kepada kita adalah kenapa demikian yang menjelaskan pada saat itu kita sudah dicegah berbentuk makanan yang biasanya makan kiri-kanan pramugari-pramugara cuma nyediain satu kotak yang menjelaskan yang biasanya kita minum satu galak, disediain cuma satu cangkir yang menjelaskan kemudian kita terbatasi masalah tidur kita biasanya tidurnya hadap kiri-hadap kanan tidurnya kita sekedar di atas kursi siapa saja yang mungkin melakukan penerbangan awal atau pertama kali terbang ke luar negeri jadi ada satu peraturan yang ini diantaranya adalah selain tidak boleh membawa benda tajam benda berbahaya salah satu nanti kita digarang membawa cairan di atas rata bulu akhirnya kalau itu mohon maaf ada satu lagi dan ini inti hampir dirupakan saya ingin informasikan berkenan dengan mahrum salah satu ketentuan masuk saudini bapak ibu adalah dengan mahrum jadi karena kalau saya melihat setelah kiri saya senyum saya senyum disini banyak cewek kalau disini senyum juga jadi jadi bapak ibu jadi kita akan membuat kita sudah buatkan dari pihak perusahaan jadi menggandengkan untuk adik-adik nanti akan digandengkan dengan mahrumnya jadi mohon nanti waktu kita berada di imigrasi saudara di Arabia agar kita mengikuti atau mengingat mahrum kita nanti kami akan ingatkan karena salah satu ketentuan kita keluar dari empat itu adalah kita akan di cek paspor kita di cek karena kita di sidik jari maka karena kalau tidak ketentu dengan sidik jari kita akan rekam mantap dia akan foto dan disitu nanti data kita ketahuan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Wassalatu Wassalamuala Alhamdulillah Waala'adihi wa sahbihi wa bawala La Allah Waala quwwata illa billah amma yang saya hormati Direktur Operasional PT Fatindah Travel Service segenap rekan-rekan kru PT Fatindah Travel Service Bapak Bapak Ibu-ibu adik-adik sekalian Khosidu Maitillahi Al-Haram yang berbahagia Perjalanan kita diberi kelancaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dan kembali ke tanah air dengan membawa pahala umrah yang mahlur umrah yang mahlur surawat mahasilam semoga terlimpah cerahkan kepada jinjuran alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu adik-adik remaja sekalian yang berahmat Allah saya akan menyampaikan satu poin aja karena yang nantinya akan kita bicarakan selapa kita berada di Madirah Maka nanti akan kita bahas karena waktu yang berbatas yang pertama diantara rukun umrah yang lima adalah niat 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 mahal luhah fi kolbi niat itu tempatnya di hati bukan di mulut jadi kita enggak tahu niat seseorang itu apa hari ini yang kumpul di sini niat yang beda-beda saya pun tidak tahu pokoknya coba saya bertanya Bapak Ibu hari ini mau berangkat ke Makkah dan ke Maninah niat yang apa yang satu dosa kita baru diampuni setelah kita tahu 100 tahun berarti masih berapa dosa lagi yang belum diampuni banyak belum diampuni tambah belum diampuni tambah lagi apalagi banyak dosanya sama suaminya ya Allah kami datang ya Allah kami datang menuhi panggilanku ya Allah terimalah kehadiran kami kami datang kami datang kami datang kami datang yang kami datang daki Tiga 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 maj tiga Terima kasih.